Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pastikan saat membeli ayam sembelihannya harus benar sesuai dengan standar syariat penyembelihan dinyatakan benar dan sah jika kedua urat leher yang ada di pada ayam ini putus keduanya ini urat untuk nafas ini urat untuk makanan kedua-duanya harus putus kalau putus salah satu saja seperti ini masih belum sah atau mungkin uratnya tertarik seperti ini ini juga urat yang satu sudah putus tetapi urat yang untuk nafas hanya tertarik saja tidak terkena pisau penyembelihan ini pun dinyatakan tidak sah dan hewan yang sembelihannya tidak sah tidak boleh dikonsumsi dan harus dibuang karena dihukumi seperti bangkai sekian tips dari saya mohon perhatikan bila membeli ayam intinya kedua urat ini harus putus jika salah satu saja yang putus atau tertarik seperti ini maka dihukumi seperti bangkai tidak boleh dikonsumsi dan harus dibuang demikian tips dari santri indeso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh